selamat menikmati selamat menikmati untuk pertama kali kita nanti akan memeriksa di kepala kemudian daerah dada perut, kemudian daerah genetalia dan akhirnya di daerah kaki tertentu saja yang pertama kita lakukan adalah membersihkan tangan sebaiknya cuci tangan atau kita menggunakan hand wrap kita sapa dulu anaknya, kalau misalnya ada orang tua kita sapa orang tuanya biasanya pada anak-anak yang lebih besar kita akan mudah untuk berkomunikasi atau berkomunikasi secara langsung tapi pada anak-anak yang usianya masih balita atau batita itu kita mendekati orang tuanya dulu baru kemudian kita mendekati anaknya dan kalau perlu kita menggunakan mainan kalau di sini kita contohkan seperti ini jadi ini bisa berfungsi untuk nanti pada saat pemeriksaan telinga atau untuk mengalihkan perhatian anak nah kita lihat di sini pertama kita inspeksi dulu bagaimana kondisi anak dari kulitnya kemudian dari maaf dari kesadarannya kemudian dari kulitnya pucat atau tidak apakah ada anak memiliki apa kesulitan dalam berkomunikasi atau tidak kemudian apakah dia ada kesulitan dalam bernafas atau tidak gitu baik untuk pertama yang kita lakukan adalah pengukuran antropometri dari antropometri itu kita akan mengukur panjang badan tinggi atau tinggi badan kemudian berat badan lalu lingkar kepala lingkar lengan atas lingkar perut jadi kalau misalnya tinggi badan itu biasanya kita menggunakan alat seperti ini ya kita letakkan di ketinggian 2 meter kemudian anak diminta untuk berdiri lalu diturunkan namun kalau misalnya anak tidak bisa berdiri kita bisa menggunakan meteran ya meteran aja posisi anak tidur lurus kemudian kita ukur panjangnya nah kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan berat badan kalau berat badan kita bisa menggunakan timbangan yang ada di di klinik atau di rumah sakit terus untuk pengukuran lingkar kepala jadi untuk pengukuran lingkar kepala maaf ini ya yang kita lakukan adalah maaf ya diikut dulu kepalanya nah seperti ini kita akan dapatkan panjangnya lingkarnya kemudian dibuka dulu ya lalu untuk lingkar lengan atas kita ukur lingkar lengan atasnya ya kita nampakkan sini 18 setelah kita melakukan pengukuran lingkar kepala kemudian lingkar lengan kita akan melakukan pengukuran lingkar dada nah supaya lebih mudah ini diturunin dulu ya oke tadi diukur dulu ya lingkar dedanya ya diukur dulu maaf selamat menikmati oke setelah kita dapatkan ukurannya kita bisa langsung mengukur lingkar perutnya oke sudah untuk pengukuran ini nah kemudian tadi kita melihat dari dari wajahnya kita kita melihat pertama dari kepala dulu ya bagaimana keadaan rambutnya bentuk kepalanya kemudian persebaran rambutnya apakah kepalanya bersih atau tidak kalau perlu kita kita raba gitu nah kemudian setelah itu kita lihat juga telinganya simetris tidak antara kiri dengan kanan gitu kemudian bentuk telinganya itu bagaimana normal atau enggak apakah sejejar dengan mata atau tidak kemudian untuk ada apa gangguan pada pendengaran atau enggak nah salah satunya kita bisa menggunakan mainan ini jadi kalau kita ini kan apakah anak mendengar atau enggak sebelah kanan kemudian sebelah kiri mendengar atau enggak lebih lengkap lagi kalau misalnya kita menggunakan garputala nah kemudian setelah telinga kita lihat matanya pada mata anak ini apakah dia bisa apa simetris atau tidak letaknya kemudian kalau terbuka itu besarnya sama atau tidak kemudian pada saat dia membuka mata atau memejamkan mata itu apakah ada ketinggalan gerak gitu pada saat dia memejamkan mata atau membuka matanya lalu kita lakukan tes refleks cahaya jadi kita gunakan pen light ya kita gunakan pen light kemudian anak kita minta untuk membuka matanya lalu kita ini kan apa sinarkan sejajar saja sekilas saja jangan manteng atau terpaku pada satu mata kemudian mata lainnya enggak tapi agak jauh aja kemudian kita perhatikan pergerakan pupil matanya ya nah ada refleks atau enggak seharusnya kalau misalnya dia itu ada refleksnya pupil itu akan mengecil kemudian akan melebar lagi gitu nah kemudian kita lihat juga dari keadaan apa dari matanya itu ada kotoran yang dikeluarkan atau tidak lalu warnanya itu apa gitu jadi kalau selera kan seharusnya putih ya gitu kemudian kemudian apa ada gangguan pengelihatan atau tidak gitu nah terus selanjutnya hidungnya hidungnya kita lihat simetris atau tidak kemudian bagaimana fungsi pernafasanya atau fungsi penciumannya jadi kalau untuk pernafasanya misalnya kita minta anak untuk menutup hidungnya kalau misalnya dia dia bisa menutup sendiri ya kalau enggak kita bisa bantu dengan menutup hidungnya coba adik tarik nafas bisa enggak gitu ya kemudian kalau udah terus yang kiri juga coba kita adik tarik nafas gitu nah kalau misalnya tidak ada hambatan berarti dia fungsi pernafasanya baik kemudian kalau bisa juga kita melakukan fungsi penciuman dengan dengan membawakan apa bau-bau yang menyengat misalnya pakai kopi misalnya terus kita dekatkan kopi yang dimasukkan ke dalam kertas atau tisu gitu kemudian kita dekatkan apakah mencium bau kopi atau tidak kalau enggak ya apalah buah-buahan atau apa gitu ya dia bisa mencium itu atau enggak itu dari hidung kemudian selanjutnya adalah ke mulut jadi untuk mulut kita melihat keadaan mulutnya dari luar mulutnya ini kering atau tidak kemudian warnanya pucat atau tidak kemudian dilihat di dalamnya itu bagaimana pertumbuhan giginya apa apakah ada gigi yang berlubang atau tidak gitu ya kemudian yang lain dengan apa tongs patel kita bisa melihat bagian dalam dari atau pangkal dari lidahnya nah disana kita melihat tonsil apakah disana ada pembesaran tonsil atau tidak gitu nah kemudian kalau sudah daerah mulut kita menunggu daerah leher nah di leher ini kita raba ya kalau misalnya anak bisa duduk kita lakukannya sambil duduk ya kalau tidak bisa kita bisa meraba disini di pangkal apa terakhirnya kemudian kita raba ke bawah apakah ada penonjolan atau enggak kemudian kemudian kita juga bisa meraba vena jugularisnya ya kemudian ada pembesaran disana atau tidak oke itu untuk pemeriksaan leher lalu kita ke bawah lagi yaitu pemeriksaan dada di pemeriksaan dada itu kita bisa melihat dua sistem disana yaitu sistem pernafasan dan juga sistem kardiofaskuler oke kita buka ya baik untuk pemeriksaan sistem pernafasan ya atau fungsi paru-parunya kita melihat bagaimana kita lakukan inspeksi dulu di inspeksi ini kita melihat bagaimana pergerakan dari dada jadi naik turunnya dada itu bagaimana ada ketinggalan gerak atau tidak kemudian disana ada scar atau tidak gitu ya karena kalau ada scar kadang-kadang itu bisa menghambat dari pergerakan paru gitu pergerakan dada dalam bernafas nah kemudian selain itu kita bisa melihat melihat juga apakah ada lesi disana atau luka atau tidak gitu ya ada luka atau enggak oke jadi selain yang tadi itu kita lihat juga apakah pada saat bernafas itu anak menggunakan otot-otot pernafasan tambahan nah biasanya itu akan terlihat jadi dari pundaknya itu akan naik kemudian juga tulang-tulang rusuk itu pada saat dia melakukan inspirasi itu akan tampak menonjol gitu ya tampak sekali gitu nah kemudian kemudian setelah itu juga kita lihat adakah wheezing atau suara yang mengi yang terdengar walaupun kita tidak melakukan auskultasi gitu nah terus setelah kita melakukan inspeksi kita melakukan perkusi ya jadi dari perkusi itu kita melakukan ketukan jadi untuk menentukan batas-batas parunya dan juga untuk menentukan batas-batas organ di bawahnya jadi kita perkusi dari atas ke bawah kemudian dari apa membandingkan antara kiri dengan kanan jadi dari atas ini kemudian kemudian membandingkan antara kiri dengan kanan di bawah ketia juga ya karena paru-paru itu sampai ke batas batas tulang rusuk bawah gitu nah setelah melakukan perkusi kita melakukan palpasi jadi kita melakukan palpasi jadi dari kita minta untuk anak untuk bernafas lalu kita bandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri itu bareng atau enggak naiknya gitu coba deh tarik nafas panjang ya keluarkan bagus coba lagi tarik nafas panjang keluarkan pintar ya sekarang lagi tarik nafas panjang keluarkan si pintar ya oke nah itu untuk mengetahui apakah paru-paru itu berfungsi dengan baik atau enggak karena kalau misalnya misal salah satu parunya itu ada masah maka biasanya akan ada ketinggalan gerak yang saat kita melakukan palpasi itu salah satu tangan kita akan tertinggal gitu ya atau yang satu lebih naik daripada yang satunya gitu nah kemudian kita rambat juga apakah ada ictus atau apa nadi di ictus cordis di sana gitu nah kemudian setelah itu kita melakukan auskultasi yaitu untuk mendengarkan suara paru atau suara pernafasan anak yang 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 di ya kita dengarkan suara paruhnya dari atas coba tarik napasnya deh pintar coba tarik napasnya lagi ya pintar coba lagi ya bersih ya napasnya ya Oke 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 bagus coba lagi tarik napasnya pintar lagi terakhir sip ya bersih ternyata napasnya ya Oke nah biasanya dari auskultasi itu kalau misalnya ada cairan di dalamnya nanti akan terdengar seperti ada kita meniup meniup menggunakan sedotan itu kemudian meniup air di dalam wadah kemudian kita tiup pakai sedotan kayak gitu nah seperti itu kira-kira kalau misalnya ada cairan di dalamnya Oke nah kemudian kalau wising lain lagi kalau misalnya itu seperti kalau kita meniup botol dari atas gitu nanti kan karena ada hambatan dalam apa dalam pengeluaran udaranya sehingga nanti akan timbul nih gitu ya mengi suara mengi atau wising istilahnya Oke itu adalah untuk pemeriksaan pernafasannya nah kemudian untuk pemeriksaan paru-paru maaf kardiofaskular ya jadi tadi sudah respirasinya sudah ya Nah kemudian sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kata sistem kardiofaskular ya jadi untuk sistem kardiofaskular itu kita melihat disana apakah eh kita lihat dulu bagaimana pucat atau enggak kayak gitu ya anak nah ini pucat atau enggak atau kadang-kadang sampai kebiruan karena kekurangan oksigen atau banyak CO2 di dalam di dalam tubuh anak nah kemudian kita lihat juga eh kapileri rafilnya kita bisa melihatnya dari tangannya jadi tangan itu kalau misalnya kita pencet gini ya jadi tangan itu kita pencet kayak gini nah kembalinya itu cepat atau enggak kalau kita kalau misalnya orang yang mempunyai gangguan fungsi jantung ini tidak langsung misal putih seperti ini ya waktu kita pencetkan putih kemudian waktu dikeluarkan atau kita rilis gitu tidak langsung merah tapi kembalinya itu lama gitu demikian juga pada anak-anak nah kemudian kita lihat juga bentuk kukunya apakah ada klubbing eh bentuk jarinya apakah ada klubbing finger atau enggak jadi klubbing finger itu jaraknya bentuk jarinya jari-jarinya itu bagian ujung jari itu seperti tabuh jadi me apa ya eh tampak lebih besar dari ruas jari yang lain gitu ya jadi seperti istilahnya adalah jari tabuh atau klubbing finger nah kemudian kapileri rafil tadi udah ya Nah kemudian selain itu kita bisa lihat juga dari kita periksa juga nadinya gitu Nah kita periksa nadinya kita menggunakan tiga jari ini adalah yang diperiksa nadi parifernya diantaranya ada di tangan maaf ya kita diperiksa dulu nadinya ya oke Nah kita tekan sedikit kemudian kita angkat pelan-pelan terus kita rasakan pergerakan pergerakan apa namanya denyut nadinya nah kita nilai apakah nadinya ini lemah atau kuat kemudian ataukah apa teraba atau tidak kalau misalnya teraba kuat atau tidak tuh ya gitu nah teratur atau tidak gitu kadang-kadang ada juga yang nadinya itu tidak teratur gitu Nah terus setelah itu itu adalah untuk pemeriksaan pembuluh darah perifer ya kemudian kita lakukan juga pemeriksaan O untuk jantungnya jadi eh seperti tadi ya apakah ada denyut nadi ya ictus cordis namanya disini ya bagaimana eh adakah nadi denyut nadi disini gitu nah kemudian kita bisa juga melakukan eh auskultasi jadi kita dengarkan suara jantungnya Hai coba Hai dengarkan suara jantungnya Hai coba Hai dengarkan suara jantungnya Hai ya Oke gitu nah suara jantungnya ini didengarkan apakah ada suara tambahan atau tidak jadi kalau suara jantung normal itu kan cuman dua ya S1 dan S2 lup-dup gitu tapi kalau ada suara jantung jantung tambahannya itu misalnya ada ada suara diantaranya atau setelahnya berarti itu ada kelainan baik Nah setelah kita melakukan pemeriksaan fungsi kardiofaskulernya kemudian kita melakukan pemeriksaan sistem gastrointestinal yaitu di daerah perutnya jadi kita izin lagi ke ada ke adiknya di diperiksa ya perutnya ya tadi diare atau enggak apakah ada diare be buang airnya lancar atau enggak Hai kena kita lihat disini bagaimana kondisi perutnya bagaimana bentuknya gitu nah kemudian kemudian bentuknya ini apa kenyal atau tidak gitu ya karena kadang-kadang kalau pada orang yang terkena tetanus perut ini tidak kenyal tapi kaku gitu nah kemudian apakah ada pembuluh darah disana yang tampak luka atau tidak gitu ya Nah kemudian juga apakah ada luka atau tidak gitu nah kemudian urutannya adalah inspeksi Auskultasi Auskultasi perkusi baru palpasi iap ya singkatannya inspeksi auskultasi perkusi dan terakhir adalah palpasi nah setelah kita melakukan inspeksi tentang bentuknya kemudian apa warnanya kemudian juga kekenyalannya gitu ya kemudian juga warnanya gitu kita melakukan Auskultasi jadi kita dengarkan bising ususnya disana kita dengarkan bising ususnya kita seolah-olah membaginya menjadi sembilan sembilan bagian ya ada dua garis bayangan disini disini kemudian disini disini jadi membagi perut itu menjadi tiga eh sembilan bagian kita dengarkan dulu boleh dari kanan dulu atau dari kiri dulu kita dengarkan menikmati menikmati pantai atas 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 Oke, kita dengarkan apakah ada bising, kalau bising ususnya bagaimana, cepat atau enggak gitu. Kalau misalnya, biasanya kalau bising ususnya itu terdengar sangat cepat, bisa lebih dari 20 kali per menit, nah itu kemungkinan dia ada hiperperistaltic usus gitu. Nah, setelah auskultasi, di auskultasi tadi juga kita akan mendengar suara denyut nadi di perut ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan perkusi. Nah, perkusi ini juga untuk menentukan apakah anak ini ada cairanya atau tidak, apakah ada masa atau tidak, bisa diperiksa awal dengan perkusi. Jadi, kita lakukan, tangan kita dihangatkan dulu ya, lalu kita ketuk lagi, jadi di bagian, tadi regen, 9 regen tadi, oke. Kita dengarkan. Nah, kalau misalnya ada masa, maka di bawahnya ada masa itu biasanya akan terdengar bunyinya redup atau dal gitu. Kalau misalnya ternyata isinya adalah udara, maka akan terdengar nyaring atau timpani gitu. Nah, itu misalnya pada anak yang masuk angin gitu ya istilahnya, nah itu biasanya perutnya itu akan terdengar nyaring gitu. Nah, terus yang terakhir adalah kita melakukan palpasi. Jadi, palpasi itu mengapa dilakukan terakhir? Karena ini biasanya akan menimbulkan efek yang kurang nyaman pada anak. Jadi, kita hangatkan tangan kita. Nah, kemudian kita, kita raba, kita tekan-tekan ya, menekannya dengan halus aja dulu ya, di seluruh permukaannya. Bagaimana perut ini kenyal atau enggak gitu ya, ataukah keras gitu. Nah, terus setelah itu kita baru melakukan pemeriksaan misalnya untuk memeriksa daerah hati ya, atau ya hepar, itu bisa kita lakukan. Jadi, dengan menekan ke arah tulang rusuk, pada saat dia melakukan ekshalasi gitu. Yang dia, dia melakukan, apa, membuang nafas, baru kemudian tangan kita masukkan. Jadi, coba tarik nafas dalam, ini saya periksa dulu ya, ininya perut ya. Tarik nafas dalam, kemudian buang sekarang, ya. Nah, bersamaan dia menguang tarik nafasnya, kita juga melakukan penekanan. Nah, di sana akan teraba bagian dari, apa, dari pangkal atau bagian bawah dari hati. Nah, kalau misalnya ada pembesaran hati, maka seharusnya kan hati itu tidak, tidak lebih dari tulang rusuk gitu. Tapi, kalau misalnya ternyata ada pembesaran hati, jadi kita melakukannya dari bawah dulu, ya agak jauh, kemudian ditekan, kemudian mendekat ke tulang rusuk, ke kosta, semakin ke atas, semakin ke atas, sampai tangan kita itu bisa merasakan adanya hati itu. Nah, kalau misalnya ada pembesaran, kemudian kita ukur, kira-kira berapa jari atau berapa cm pembesarannya itu dari batas tulang rusuk ini. Nah, kemudian setelah itu, kita juga melakukan pemeriksaan dari splain. Splain kita lakukan seperti tadi, ya, dari anak diminta untuk tarik nafas panjang, kemudian ditekan, gitu ya. Maka akan, disitu akan terabah splain. Oke, nah, terus juga kita juga bisa merasakan adanya pembesaran kandung kemih, ya, kandung kemih, ya, kalau misalnya kita anak diminta untuk tarik nafas juga, kemudian membuangnya, lalu kita tekan, kalaupun kandung kemih biasanya tidak terlalu, apa, dalam, ininya sudah terabah. Lalu, kalau untuk memeriksa daerah ginjal, itu biasanya kita meletakkan tangan kita yang satu di bawah, kemudian, anak kita minta untuk menarik nafas, lalu ditekan juga, gitu, ya, ditekan. Maka disitu akan terabah adanya ginjal. Demikian juga daerah yang bawah sini, ya, oke. Oke, nah, kemudian, untuk memeriksa adanya asitas atau tidak, itu kita bisa melakukan seperti ini. Jadi, tangan kita, salah satu kita letakkan di bawah, gini, nah, kemudian tangan satunya itu menepuk, menepuk, gini. Nah, nanti akan, akan, apa, kalau misalnya ada cairan, maka tangan kita yang satu itu akan merasakan adanya sepacam gelombang, gitu, yang terabah oleh tangan kita, gitu, ya. Demikian juga yang satunya. Atau bisa juga dilakukan dengan melakukan perkusi. Nah, kalau dengan perkusi, itu anak kita minta untuk miring, atau kalau tidak kita miringkan, kemudian ada diganjal bantal di sisinya. Nah, kemudian di perkusi, biasanya kan timpani-timpani, kemudian karena ada cairan, suaranya sudah agak meredup, gitu. Nah, demikian juga, anak kalau misalnya diminta untuk miring ke arah sebaliknya, kemudian dilakukan perkusi dari arah sini, ke sana, nah, ini juga pertamanya adalah timpani, kemudian semakin lama meredup. Nah, itu berarti ada cairan di sana, oke. Oke, gitu, nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan genetalia, ya. Nah, untuk pemeriksaan genetalia ini, tentu antara yang laki-laki dengan perempuan akan berbeda, ya, pemeriksaannya. Nah, kalau misalnya kita pakai sorong tangan dulu, nah, kemudian diperiksa genetalianya, adik, maaf ya, saya periksa dulu alat flamenya, ya. Nah, kita lihat bagaimana bentuknya, dilihat bentuknya, kemudian juga warnanya, kemudian mungkin bisa dilihat dia sudah hitam atau belum, kalau misalnya laki-laki, ya. Kemudian di situ, apakah ada kelainan bentuk atau enggak. Nah, terus, kita lihat, kita pegang penisnya juga, maaf ya, nah, kita pegang penisnya, nah, kemudian kita lihat, dia itu lubang untuk mengeluarkan, apa, atres, untuk mengeluarkan uringnya itu ada di mana, gitu, orifisium oretra-nya itu ada di mana, apakah ada di ujung penisnya atau di bawah atau di atas. Kalau yang normal, seharusnya di ujungnya, ya, bukan di atas ataupun di bawah. Nah, kemudian, juga kita rabat juga scrotumnya, ya, apakah tesinya turun atau belum. Kalau misalnya sudah tentu, scrotum itu sudah tampak turun, gitu ya. Bisa kita, maaf ya, di rabat, kemudian ditekan aja, gitu. Kalau misalnya terabat, ada semacam, kita merasakan ada semacam bola kecil di scrotumnya, nah, itu berarti sudah turun. Ya, apakah sudah dua-duanya turun atau salah satu aja, gitu ya. Seharusnya dua-duanya ya sudah turun. Kemudian, kalau misalnya pada genitalia perempuan, kita lihat bentuknya juga, warnanya, kemudian juga apakah ada kelainan di sana, apakah ada infeksi atau enggak. kemudian, kita lihat labia mayora, labia minoranya, kemudian apakah ada disjars atau enggak, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada disjars, itu berbau atau enggak, gitu, warnanya apa, gitu. Nah, kalau misalnya pada bayi yang, pada bayi baru lahir, kadang-kadang ada kemerahan atau semacam darah, ya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak yang lebih besar, kalau ada darah yang keluar, nah, itu perlu kita waspadai jangan-jangan ada infeksi di sana atau bahkan ada yang sudah haid di usia delapan tahun, gitu. Nah, kita ini kan, apa, kita tanyakan lebih lanjut. Apakah jangan-jangan dia mempunyai apa, perkembangan yang lebih cepat di sistem reproduksinya. selanjutnya, yang terakhir adalah pemeriksaan pada kaki, ya, jadi kita lihat kakinya, maaf ya, nah, kita lihat pertama adalah bentuknya, apakah bentuknya normal atau enggak, kemudian antara kiri dengan kanan itu sama atau tidak, gitu. Nah, kemudian kita lihat juga untuk telapak kakinya ini bentuknya bagaimana, normal atau tidak, gitu ya. Nah, terus selain itu kita juga melihat, bisa melihat pergerakannya, oke, bisa di, ini kan, ya, kita tepuk, oke, nah, ya, oke, bisa di, kita lakukan inspeksi, kemudian lalu kita lihat apakah ada UDEM atau enggak. Nah, bisa kita lakukan dengan menekan daerah di tulang keringnya, ya, atau di telapak di punggung kakinya, gitu. Oke, nah, kalau misalnya ada UDEM, itu biasanya dia akan kembalinya itu lebih dari 2 detik. Jadi, kulitnya itu dekok, apa, mencekung, tapi enggak, lama enggak kembali, gitu. itu berarti dia mengalami UDEM, gitu. Ya, kemudian kalau untuk anak yang bayi, itu kan kalau misalnya di, apa, di lakukan refleks Babinski seperti ini, dia akan membuka, ya. Tapi kalau yang anak yang lebih besar, seharusnya itu sudah tidak lagi, gitu. Ya, baik, mungkin itu untuk pemeriksaan pemeriksaan fisiknya, saya kira sudah semua, ya, jadi dari atas sampai ke, dari kepala sampai ke kaki. demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat untuk kita semua dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.